Intro Terima kasih Anda masih di Katolisti WS Pekan, sodara kita ke informasi lainnya. Menjelang Ramadan, sejumlah distributor sembako memastikan stok aman hingga menyambut idul fitri nanti. Stok yang terbilang stabil diantaranya telur, beras, dan tepung terigu. Mendekati bulan Ramadan, permintaan sembako umumnya meningkat dibanding hari-hari biasa. Ketika persediaan sembako pada distributor menipis, inilah yang kemudian menyebabkan kenaikan harga. Untuk mengantisipasi hal ini, sejumlah agen pun mulai menambah stok hingga 30 persen. Salah satu distributor tepung terigu mengatakan, pada hari biasa mereka menyediakan pasokan tepung terigu sebanyak 2.000 ton. Namun saat bulan puasa, permintaan akan meningkat hingga mereka harus menambah pasokan sebanyak 25 persen dari hari biasanya agar dapat memenuhi permintaan pasar. Tepung terigu ini didistribusikan ke seluruh Kalimantan Barat dan 70 persen di kota Pontianak. Untuk harga, agen memastikan tidak akan ada peningkatan harga signifikan pada jenis tepung terigu ini. Selain tepung, telur juga menjadi perhatian serius. Meski saat ini permintaan telur sedang menurun, pedagang tetap akan menambah permintaan telur dari peternakan jelang Ramadan nanti. Agen telur milik Lili ini misalnya, dalam sehari mereka mendapatkan kiriman 18.000 butir telur dari Singkawang. Untuk harga, saat ini ada kenaikan hingga 2.000 rupiah per kilogram untuk telur ayam. Seadanya lah. Mana bisa nambah stong? Ini naiknya berapa? Harga tinggi itu? Seminggu ada ke? Lebih lah. Sedikit, sedikit, sedikit. Oh, naiknya di peribu-peribu? Ah, iya, nggak bisa langsung. Nah, naik seribu per kilonya. Jadi kan kalau kita bagi ke per bijinya, ada yang naik seratus, ada yang naik seratus. Demi menjaga kestabilan harga dan stok barang, Dines Perindakop Kota Pontianak akan terus melakukan inspeksi mendadak. Jika ada pedagang yang melakukan penimbunan, maka pemerintah akan menjatuhkan sanksi. Mulai dari sanksi administratif hingga penutupan tempat usaha. Tim Liputan, Kompas TV Pontianak Ketua Asosiasi Agribisnis Perunggasan Kalimantan Barat menyebut, kenaikan harga daging ayam yang terjadi saat ini masih wajar. Asosiasi ini menyatakan pemerintah tidak dapat mematok harga maksimal karena kondisi pasar yang berubah-ubah. Daging ayam menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan harga cukup signifikan jelang Ramadan ini. Pemerintah pun dengan tegas melarang pedagang memanfaatkan situasi dan bermain harga. Terkait hal ini, Asosiasi Agribisnis Perunggasan Kalimantan Barat menyatakan, kenaikan yang terjadi bukan lantaran permainan harga maupun kecurangan pengusaha. Asosiasi ini menyatakan, kenaikan harga merupakan sesuatu yang wajar dan kenaikan harga daging ayam maupun sapi tidak dapat dihindari. Upaya pemerintah dengan menetapkan harga tertinggi dianggap justru berpotensi merugikan pengusaha karena permintaan dan penawaran pasar selalu berubah-ubah. Oke lah pemerintah punya keinginan, tapi di segala satu sisi pernah ke pemerintah waktu peternak ini bangkrut, ada gak pemerintah? Hah? Andilnya gitu Pak. Ini peternak ini bangkrut, ada gak andilnya? Ya kan? Tapi karena harga macam ini pemerintah kok itu? Waktu rugi? Gak pernah. Pemerintah itu... Jadi sekarang itu serahkan ya ke mekanisme pasar. Kalau pasar memang persediaan ada, permintaan sedikit harga pasti turun. Dan sebaliknya kalau permintaan banyak, persediaan sedikit harga pasti melambung itu dalam mekanisme pasar. Hingga kini harga daging ayam per kilonya mencapai Rp26.000 yang sebelumnya hanya berkisar Rp22.000. Sementara daging sapi sudah melambung hingga Rp120.000 per kilogram, dari harga semula sekitar Rp100.000. Pemkot sendiri mengancam akan menindak para spekulan yang menjual daging sapi di atas batas kewajaran, yakni Rp130.000 untuk setiap kilonya. Dhani Putra, Kompas TV Pontian. Saudara, jika Anda berencana mudik lebaran menggunakan pesawat terbang, ada baiknya Anda mulai membeli tiket saat ini. Pasalnya di sejumlah agen, tiket pesawat saat Idul Fitri telah terjual 60%. Bulan suci Ramadan masih sekitar sepekan lagi, namun tiket pesawat baik dari dan menuju kota Pontianak telah terjual habis lebih dari 60%. Namun harga masih terbilang stabil, baik dari agen perjalanan dan situs resmi maskapai penerbangan, harga tiket pesawat masih berkisar di angka Rp521.000 untuk kelas ekonomi dan Rp1,2 juta untuk eksekutif. Kenaikan harga tiket pesawat jelang musim mudik disadari betul oleh sebagian masyarakat. Ada yang menyiasatinya dengan memesan bahkan jauh sebelum Ramadan tiba. Yang saya takutkan untuk lebaran ini ya, dan saya meyakini pasti naik, karena tetapi yang saya sayangkan itu, kenapa tidak ada pembatasan untuk kenaikan itu. Kadang kan dari masing-masing maskapai itu saya nanya sendiri menaikkan harga gitu aja, yang saya rasakan seperti itu, itu aja. Ya khawatir, khawatir. Tiket yang paling banyak diburu adalah rute Pontianak menuju Jakarta dan Yogyakarta. Untuk tujuan ini, calon pemudik disarankan untuk memesan tiket lebih awal untuk mengantisipasi kenaikan harga dan lonjakan penumpang. Makanya kita harapkan kepada para relasi kita, apabila sudah menentukan tanggal berangkat, ya kita harapkan untuk memegang tiket lebih aman. Jangan kita terlalu spekulasi dengan harga bakal harga turun. Bakal turun, makanya kita harap dengan pelanggan-pelanggan kita, kalau memang sudah tentukan tanggal keberangkatan, mesti dipegang tiketnya. Ya, lebih awal pegang tiket kan lebih ada kepastian untuk berangkat. Memang harus pesan tiket jauh-jauh hari, seperti penumpang saya yang saya hadapi, kemarin pesan tiket pas Pontianak Jakarta, tanggal 16 Juli, sehari sebelum Lebaran kan. Nah, dia booking-booking terus, kemudian sampai akhirnya saya cek kembali harganya sudah 1 juta lebih. Terangkan satu bulan yang lalu dia pesan masih 500 lebih. Jadi selisih jauh. Selain mendatangi agen perjalanan, Anda dapat memesan tiket melalui website resmi maskapai yang Anda tuju, atau menggunakan aplikasi pembelian tiket yang tersedia di ponsel pintar. Jangan lupa untuk mengecek harga tiket resmi, dan jangan membeli tiket dari calo. Iksan Ginajar, Kompas TV Pontianak. Serah program penghijauan akan kami sajikan setelah jeda, tetap di Katulistiwa sepekan. Terima kasih telah menonton!